Sidang etik terhadap tersangka obstruction of justice atau perintangan terhadap penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat kembali digelar. Sidang menghadirkan bekas PS Kasuk Bakriksa Bagak Etika Rawaprovdih Propampolri, Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo diduga turut dalam upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Empat saksi dihadirkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Dari Sidang Komisi Kode Etik Polri sebelumnya yang digelar Kamis 1 Agustus, majelis menjatuhkan sanksi pemberhenti yang tidak dengan hormat terhadap Kompol Cuk Putranto. Perwira polisi itu terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus yang sama. Atas putusan tersebut, Kompol Cuk Putranto menyatakan banding. Yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan B, saking administrasi. Yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari. Dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022. Di ruangan Patsus, Biro Propos, Polri. Dan telah dalam, ya sudah dijalani ya, telah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terima kasih telah menonton!